Kualitas Jempolan Justin Hapner Kualitas Jempolan Justin Hapner akhirnya terlihat di gelaran Piala Asia 2023. Shin Tae-yong dibuat terpukau dengan permainan Hapner sebagai back tengah maupun gelandang jangkar. Padahal pemain keturunan Belanda ini sempat dipandang remeh sebelum Piala Asia dimulai. Pasalnya Hapner sempat membuat beberapa kesalahan fatal yang memicu amarah netizen. Namun, di Piala Asia 2023, Hapner mampu beradaptasi dengan baik dengan permainan skuad Garuda. Bagaimana kah ledakan kualitas brilian Justin Hapner bersama tim Nes Indonesia? Potensi brilian Justin Hapner di Piala Asia 2023 Justin Hapner menjadi salah satu pemain skuad Garuda yang disorot positif di Piala Asia 2023. Pemain kelahiran Dan Bosch ini punya kontribusi vital dalam permainan tim Nes Indonesia. Di laga melawan Irak, Hapner menjadi pembeda di lini tengah skuad Garuda. Shin Tae-yong berani memasang Hapner sebagai gelandang jangkar bersama Ivar Jenner. Hasilnya, lini tengah skuad Garuda cukup bisa menahan gempuran kombinasi permainan Irak. Hapner juga bisa menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan tim Nes Indonesia. Kemampuan olah bola serta umpannya membuat skuad Garuda cukup nyaman mengalirkan bola. Buktinya, Hapner mencatat statistik gemilang dengan 81% akurasi umpan. Secara defensif, dirinya juga memenangi 4 duel selama 90 menit. Shin Tae-yong memainkan Hapner di lini tengah karena menurunnya performa Mark Klok dan Ricky Kambuaya. Kedua pemain senior ini mulai terpinggirkan dari starting line-up skuad Garuda. Klok tampil kurang impresif saat diberi kesempatan menggantikan Ivar Jenner di laga kontra Irak. Pemain Persib Bandung ini sering kehilangan bola dan justru memperlambat tempo permainan. Sementara Kambuaya juga gagal tampil impresif saat diberi kesempatan. Dengan menurunnya Klok dan Kambuaya, Hapner berpeluang terus dimainkan sebagai gelandang. Dirinya mengaku tidak masalah meski harus bermain di luar posisi aslinya. Posisi ini pernah saya mainkan ketika masih berada di level junior. Namun di klub, saya banyak bermain sebagai back tengah. Karena saya punya teknik yang bagus, rasanya tidak akan masalah untuk saya bermain di lini tengah. Ujar Hapner Justin Hapner kembali tampil impresif saat melawan Vietnam di laga kedua Piala Asia 2023. Kali ini, sang pemain dikembalikan Shin Tae-yong ke posisi aslinya sebagai back tengah. Dalam formasi 5-4-1, skuad Garuda memasang tiga back tengah. Shin Tae-yong menurunkan Sandy Walsh, Jordi Ahmad, dan Justin Hapner untuk mengawal jantung pertahanan. Hapner dipilih mengisi lini belakang untuk menggantikan Elkan Bagot yang dicadangkan. Alasannya karena Hapner dinilai punya beberapa atribut spesial dibanding Bagot. Menghadapi Vietnam, Hapner dipilih karena punya kecepatan yang lebih baik dibanding Bagot. Hapner membuat lini pertahanan skuad Garuda lebih aman dari serangan balik cepat. Kemudian, pemain Wolverhampton U21 ini juga punya jam terbang yang lebih baik dibanding Bagot. Hapner berhasil tampil reguler bersama tim Muda The Wolves di kompetisi Premier League 2. Sementara Bagot kesulitan mendapat menit reguler bersama It's Witch Town. Pemain berusia 21 tahun ini bahkan belum diturunkan sama sekali di divisi Championship. Performa Hapner berhasil membawa skuad Garuda meraih kemenangan atas Vietnam. Di akhir laga, sang pemain juga terlihat dengan bangga mencium lambang Garuda di jersey. Hapner juga bermain lugas tanpa ampun untuk menjegal para pemain Vietnam. Dirinya berani berduel dan menerjang keras penggawa skuad The Golden Star. Dilansir dari Votmob, Hapner mendapat rating terbaik kedua setelah Hernando Ari. Votmob memberikan Hapner rating 7,7 karena tampil solid di lini pertahanan skuad Garuda. Sempat dihujat tajam jelang Piala Asia 2023 Sebelum dicintai publik tanah air, Justin Hapner sempat mendapatkan pengalaman buruk. Dirinya pertama kali dipanggil skuad Garuda saat menjalani training center di Turki. Namun, asisten pelatih Nova Arianto mengonfirmasi bahwa Hapner akan datang terlambat. Rencananya, Justin Hapner baru bisa bergabung dengan tim pada tanggal 1 Januari 2024, kata Nova Arianto. Sehari setelah bergabung, Hapner secara mengejutkan langsung menjalani debut kontra Libya. Hapner saat itu dipercaya bermain di babak kedua untuk berduet dengan Jordi Ahmad. Sayang, kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas malah menjadi bumerang. Back 20 tahun ini sampai melakukan 2 blunder fatal yang berujung gol. Blunder pertama, Hapner berhasil dimanfaatkan Libya untuk mencetak gol kedua lewat Omar Al-Hodha. Selanjutnya, Hapner kembali berulah 1 menit sebelum waktu normal berakhir. Umpan diagonal Hapner berhasil dipotong oleh Nordin Al-Gelaib, hingga berujung gol keempat untuk Libya. Performa buruknya ini membuat Hapner diserang habis-habisan oleh netizen Tanah Air. Dirinya sampai harus menonaktifkan kolom komentar Instagram pribadinya. Sebelumnya, naturalisasi Hapner sudah dikecam keras oleh pundit lokal seperti Tommy Welly. Naturalisasi ini digunakan sebagai potong generasi atau kebijakan. Secara kualitas, Hapner tidak terlalu mewah. Shin Taeyong menggunakan cara instan untuk membuat tim menjadi kuat. Ucap Bung Tawel Masa depan cerah milik Squad Garuda dan Wolverhampton Penampilan hebat Justin Hapner di Piala Asia 2023 ternyata dipantau oleh Wolverhampton. Dukungan penuh diberikan oleh The Wolves pada sang pemain sejak laga pertama. Wolverhampton menyemangati Hapner jelang melawan Irak di Partai Pembuka. Semua yang terbaik untuk Justin Hapner dan Indonesia. Perjalanan mereka akan dimulai pada laga melawan Irak. Tulis akun sosial media X milik Wolverhampton. Kemenangan Squad Garuda atas Vietnam juga tidak luput perhatian dari Wolverhampton. Selamat atas kemenangan untuk Indonesia dan Justin Hapner. Tulis akun ex-Wolverhampton. Dengan tampil apik di Piala Asia 2023, Hapner bisa menunjukkan kualitas hebatnya untuk Wolverhampton. Dirinya punya kesempatan untuk menembus Squad Inti The Wolves. Hapner sejatinya pernah diikutkan dalam laga Premier League pekan ke-14 saat melawan Arsenal. Dirinya terlihat dalam jajaran pemain yang berada di bangku cadangan. Bukan tidak mungkin kesempatan Hapner untuk mencicipi Premier League akan datang lagi. Sebab pemain kelahiran Dan Bosch itu punya penampilan yang hebat di Wolverhampton U21. Hapner tampil reguler dengan mengoleksi 4 gol dari 10 laga di ajang Premier League 2. Dirinya juga dipercaya menjadi kapten utama Squad Muda The Wolves. Justin Hapner sendiri berambisi membawa timnas Indonesia melesat jauh di Piala Asia 2023. Dirinya percaya Squad Garuda masih punya peluang meski tergabung di grup yang sulit. Pasalnya, timnas Indonesia harus bersaing di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Kami berada di grup sulit, tapi kami tim yang sangat kuat. Saya yakin timnas Indonesia punya peluang untuk unjuk gigi di Piala Asia. Lontar Hapner Selain Piala Asia 2023, Hapner juga ingin Squad Garuda tampil apik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan, Hapner berambisi membawa timnas Indonesia lolos ke panggung Piala Dunia. Kami akan melakukan segalanya untuk bisa lolos. Semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, katanya. Akan tetapi, jalan berat harus dijajal oleh Squad Garuda dan Hapner apabila ingin lolos. Pasukan Shin Taeyong memetik hasil yang kurang baik di dua laga awal. Timnas Indonesia harus menyerah secara telak 5-0 atas Irak di laga perdana. Lalu, Squad Garuda juga harus rela berbagi satu poin di pertandingan kedua menghadapi Filipina. Kini, timnas Indonesia berada di posisi buncit pada kelasemen grup F. Squad Garuda bakal kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Maret dengan melawan Vietnam. Dengan kualitas brilian yang semakin terlihat. Apakah Justin Hapner mampu membawa timnas Indonesia melangkah jauh di Piala Asia 2023? Terima kasih telah menonton!